Bupati Simalungun JR Saragi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memeriksa kesiapan lokasi wisata Danau Toba menyambut tatanan kehidupan baru atau new normal. Lokasi yang diperiksa diantaranya pintu masuk Danau Toba, Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun. Pemeriksaan juga dilakukan pada bidang perhotelan dan kapal motor penumpang penyeberangan Danau Toba. Seluruhnya diminta mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sejak tanggal 1 Juni, kawasan wisata Danau Toba kembali diperbolehkan buka dan siap untuk menerima wisatawan. Pengusaha perhotelan diharapkan untuk siap dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama jajaran akan melakukan kegiatan positif di Danau Toba, seperti gerak jalan dan olahraga bersama masyarakat. Ini dilakukan untuk memupuk semangat dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Danau Toba. Kita katakan, mulai hari ini mereka sudah boleh menerima tamu, tapi dengan catatan tadi kami cek ada kekurangan-kekurangan sambil berjalan kita benahin. Itu yang terutama kami lakukan, memberikan motivasi, semangat. Karena ini kan sudah tiga bulan, kasihan. Mereka juga bagaimana kamarnya, mungkin selama ini mereka lupa, sudah jarang disabu. Jadi harapan kita ini semua dalam keadaan bersih, airnya bagus. Sehingga orang datang tidak kecewa. Terus bagaimana kalau, katakan ada yang demam, kan bisa saja dalam satu keluarga dalam perjalanan. Tadinya baik, terus di sini ada demam. Tadi sudah kita bilang, puskesmas. Dan bila penting di semua tempat wisata ini, nanti kita ada tim kesehatan kita buat di sini. Pemerintah daerah sudah menyiapkan tim medis melalui puskesmas parapat. Hal ini dilakukan untuk antisipasi wisatawan di Danau Toba. Pemantauan juga dilakukan muspida setempat, seperti tim dari Dinas Perhubungan Memantau untuk Penyeberangan, dan TEN I-Polri yang terus mengingatkan masyarakat untuk protokol kesehatan. Tim Liputan, Kompas Divisi Malungun, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!